Intro Pemirsa kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan diperlihatkan oleh puluhan mahasiswa, pelajar dan santri di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Mereka membantu petugas gabungan memadamkan api yang membakar lahan. Mahasiswa, pelajar dan santri di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah terjun langsung membantu polisi dan TNI memadamkan kebakaran lahan di Jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama. Hal ini dilakukan mereka sebagai wujud kepedulian kaum milenial melihat dampak karhutlah yang menimbulkan kebut asap pekat di Kota Waringin Barat selama satu bulan terakhir. Kegiatan ini dilakukan untuk melatih kemampuan terhadap masyarakat untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Sebelum diterjunkan untuk melakukan pemadaman, mereka diberikan arahan dan pengenalan terhadap peralatan yang dipergunakan untuk melakukan pemadaman. Jadi tujuan utamanya kami mau menemukan lagi dari para generasi muda makanya kita mulai dari anak-anak sekolah dan para mahasiswa. Di daerah Jalan Kota Waringin Lama, kilometer 30. Meski dalam dua hari terakhir Kabupaten Kota Waringin Barat telah diguyur hujan, namun sejumlah wilayah masih terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dari Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jahuan Pabungkas, AYUS melaporkan.